Halo, saya Dolphin, saya berada di depan patung Dolphin. Saat ini kita berada di Marine Science of Berapa University di Bangshen di Thailand. Kita akan masuk ke dalam akuarium dan kita akan melihat berbagai keindahan hewan-hewan laut yang berada di sekitar negara-negara ini dan di sekitar Asia Tenggara. Aquarium di Institute of Marine Science of Berapa University ini terlentak kira-kira 100 km dari kota Bangshen, Thailand. Diperlukan waktu berkendara 2 jam dengan kendaraan bermotor untuk sampai di tempat ini. Awalnya, sebagai bagian sejarah dari Berapa University, tempat ini merupakan sun zoologi dan marine aquarium dari Serinakarin Wirat University, kampus Bangshen, yang kemudian berubah nama menjadi Merapa University. Putri dari Raja Thailand, yaitu Mahachang Kriserintor, yang diikut dalam peletakan batu pertama pada tahun 1982. Kemudian, Aquarium of Dinsit Cotok Marine Science of Berapa University ini diresmikan pembukaan yang sebuah Raja Thailand, yang diperlukan, yaitu Padukera Raja Bunga Badudet. dalam peletakan batu pertama pada tahun�, dikinda batu incorporatedощabel dan diperlukan bahkan batuый roda di kong, anін picacas Agin terd inflicted di jalanan basah yang sama, anak beraterai di Perapa area kayaan juga dikeptakan Agin terdipali kalauasia reperti macuan yang tidak tumbuh di atum, yang berisi setengah ton sampai satu ton air laut. Aparin ini berisi berbagai hewan laut dan kanan-kanan laut termasuk organisme dalam ekosistem lalu. Dimana para peneliti melakukan penelitian tentang perilaku mereka. Pengunjung juga dapat mempelajari ataupun memlatih cara langsung lebih dekat dengan kewan-kewan laut ini dalam dunia bawah laut mereka. Di sini, hidup berbagai jenis ikan yang dapat kita temui dalam karakter film-film tentang linia laut yang terkenal. Seperti dalam Final Nemo, yaitu ikan badu dan ikan belutang. Di sini juga terdapat ikan hias dari perairan laut dalam seperti lionfish. Juga terdapat hewan laut lain seperti bubur-ubur, bintang laut, dan kuda laut. Di sini juga terdapat ikan buntal yang dikenal memiliki pertahanan dengan menggembungkan badannya saat merasa tidak aman. Ini adalah akwarium terbesar di sini. Akwarium ini dipenuhi dengan ikan-ikan yang berukuran besar. Salah satunya adalah ikan pari manta raksasa. Pada jam-jam tertentu, ada dua orang penyelam yang akan menyelam untuk memberi makan ikan-ikan ini. Satu penyelam pria dan satu penyelam wanita ini akan memberikan mereka makan satu persatu sesuai dengan jatah masing-masing ikan. serta penyelamkan. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Toda akhirnya menikmati raksasa. Selamat menikmati! Hai pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan akwarium terbesar dari Institute of Marine Science of Burapa University di Bangshen, di Thailand. Di sini terdapat banyak sekali ikan dalam akwarium ini, seperti ikan ini yang saya tidak tahu sebenarnya namanya apa, tapi favorit saya adalah ikan pari yang memiliki wajah yang super lucu sedunia bahkan sejagat raya, muka dialah yang paling lucu. Banyak sekali anak-anak, bahkan juga orang dewasa yang mengunjungi tempat ini. Banyak hal juga yang dapat dilakukan di tempat ini selain dalam bidang edukasi, yaitu berfoto-foto dengan ikan-ikan di sini. Ini ikan-ikan yang bisa dilihatkan, banyak sekali. Akwarium Ini buka dari jam setengah 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Harga tiketnya adalah 180 baht bagi pengunjung dewasa dan 100 baht bagi pengunjung anak-anak. Satu kelebihan bagi kami yang merupakan mahasiswa pertukaran pelajar dari burapa universiti, bahwa dengan kartu pelajar yang kami miliki, kami dapat memasuki tempat ini dengan jumat-jumat. Bangshan sendiri merupakan daerah di Provinsi Chonburi yang berada di antara kota Bangkok dan Pattaya. Jadi bagi Anda yang ingin buat pergian, Anda bisa mampir ke sini. Ini adalah foto Raja Thailand, Bumi Goh Andoyadej. Saya nggak tahu semoga namanya dengar, tapi Raja ini sangat dihormati. Boleh? Di sini banyak sekali informasi yang dapat kita dapatkan pada informasi tentang tanaman-tanaman di dalam laut. Di sini juga banyak informasi dan replika hewan-hewan laut seperti bangsa kerang, bangsa udang, bangsa kepiting, dan banyak sekali bangsa-bangsa hewan laut lainnya. Juga banyak informasi tentang karang-karang laut di mana ikan-ikan hidup. Di sini juga terdapat banyak sekali replika dari hewan-hewan laut seperti mamalia ini. Dan di sini juga terdapat replika dari Indonesian White Dolphin, yaitu Lumba-lumba Kebanggaan Indonesia. Marine Science Museum adalah tempat yang terdapat banyak sekali spesimen dari hewan-hewan laut serta bagian dari ekosistemnya. Seperti terbukarang dan tanaman-tanaman laut. Hewan-hewan ini dari ratas hewan-hewan yang berdokoran kecil seperti plankton, sampai kepada replika hewan besar seperti hiopaus. Terima kasih sudah menonton video kami. Tunggu video-video kami selanjutnya ya. Sawadika. Terima kasih sudah menonton video kami.